Bab 1734 menindas yang lemah, takut pada kekerasan. Ini adalah kejadian yang mengagetkan para hadirin, semua orang terlihat terkejut, memandangi Daren dengan tajam. Walaupun kekuatan Daren cukup kuat, tapi dibandingkan dengan Miles, ia kalah satu tingkatan kecil, jangan remehkan perbedaan satu tingkatan ini, setelah memasuki alam Transcendent tingkat 8 puncak, perbedaan satu tingkatan kecil memiliki dampak besar. Tetapi, Daren dengan mudah memenangkan pertandingan dengan Miles dengan kekuatan alam Transcendent tingkat 8 tahap akhir. Setelah terjatuh karena menerima tiga pukulan berturut-turut dari Daren, Miles tampak tak percaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kekuatanmu hanya mencapai alam Transcendent tingkat 8 tahap akhir, sementara aku adalah kuat dari alam Transcendent tingkat 8 puncak, berasal dari keluarga seni bela diri legendaris. Bagaimana mungkin aku kalah dari seorang ahli dari dunia biasa? Miles sungguh tak mempercayainya, berkata dengan geram, apa yang telah kau gunakan? Setiap kali seranganku akan tiba, tiba-tiba ada rasa sakit di pergelangan tanganku, dan aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Di mata orang-orang dari keluarga seni bela diri legendaris, semua orang selain mereka dianggap sebagai orang dari dunia sekuler. Daren tak tahu apa yang terjadi, dan ketika mendengar ucapan Miles, ia pun marah. Omong kosong, menang melawanmu berarti aku menggunakan jalan yang licik. Apa kalian yang berasal dari keluarga seni bela diri legendaris hanya bisa menang dan tidak bisa kalah? Miles dengan kesal mengatakan, aku berasal dari keluarga Bayli, melatih teknik rahasia keluarga seni bela diri legendaris. Kau, seorang prajurit sampah dari dunia sekuler, bagaimana mungkin bisa menang dariku? Kau lebih baik jujur. Apa yang telah kau gunakan? Kalau kau tidak jujur, aku akan segera mengumpulkan ahli dari keluarga Bayli untuk menyelidikimu. Ucapannya membuat banyak orang di tempat tersebut frustasi. Menurut pandangan Miles, prajurit dari dunia sekuler tak bisa mengalahkan prajurit dari keluarga seni bela diri legendaris. Bagi mereka, prajurit dari dunia sekuler yang melatih jurus sampah. Jerry, yang awalnya hanya membantu Daren memberi pelajaran kepada Miles, tidak menyangka bahwa Miles akan mengancam Daren dengan keluarga Bayli. Daren sungguh kesal, tapi saat itulah ia sadar bahasa ada sesuatu yang tidak beres. Ucapan Miles, meski kasar, sebenarnya benar teknik rahasia dari keluarga seni bela diri legendaris sangat tinggi tingkatnya. Selain itu, Miles berasal dari keluarga Bayli, sementara dia hanya seorang prajurit dari dunia sekuler yang melatih ilmu bela diri yang jauh lebih rendah daripada teknik rahasia keluarga Bayli. Yang lebih penting lagi, tingkat keahliannya dalam seni bela diri lebih rendah satu tingkatan dari Miles, dan dia dengan mudah mengalahkan Miles. Setiap kali serangan Miles hampir mendarat, serangan itu tiba-tiba terhenti sejenak. Walaupun lah bingung, Daren tak akan memberi tahunya, dan melihat Miles, ia dengan dingin berkata, Miles, sungguh tak tahu malu. Kau kalah dari seorang prajurit dari dunia sekuler, lalu menganggap bahwa prajurit dari dunia biasa menggunakan jalan yang licik. Kau bahkan mengancam akan membawa keluarga Bayli untuk menyelidikiku. Pertahankan pandanganmu seperti itu, apakah ke depannya setiap kali prajurit dari dunia sekuler mengalahkan prajurit dari keluarga Bayli, keluarga Bayli akan memanggil mereka untuk diselidiki. Mendengar kata-kata Daren, seorang prajurit dari dunia biasa keluar dan menatap Miles dengan marah, Miles, kau sungguh telah membawa malu kepada keluarga Bayli, kalah saja tidak mau mengakuinya. Tadi saat berhadapan dengan ahli negara Jepang, kita juga tidak melihatmu sesombong ini, malah menyerahkan pil anger yang harganya tidak bernilai untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Orang-orang berkeadilan memegang mayoritas suara. Dengan ucapan Daren dan prajurit lainnya, para ahli dari Kyushu berdatangan dan menyalahkan Miles. Miles, apa kau masih menganggap dirimu bagian dari Kyushu? Hanya tahu mengancam orang dengan keluarga Bayli, tapi ketika berhadapan dengan prajurit dari negara Jepang, terlihat tunduk. Kalau kau sebegitu arogan, izinkan keluarga Bayli membawa semua orang kami untuk diselidiki oleh keluarga Bayli. Ya, bawa kami semua, aku sungguh ingin lihat bagaimana keluarga Bali akan mendekati dunia seni bela diri setelah kehilangan dirimu. Seketika, semua pandangan tertuju pada Miles. Miles sungguh kesal, kedua kepalan tangannya tergenggam erat, dan wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. La ingin segera bertindak dan membunuh seluruh orang di tempat itu, tetapi sebentar tadi, ia dikalahkan oleh Daren, dan masih banyak ahli dari aliansi bela diri. La sungguh tak berani melakukan kekerasan di tempat ini, atau dia mungkin akan diserang secara bersamaan oleh banyak orang. Jerry tampaknya tidak relevan, berdiri di sebelah, melihat Miles dengan tampang mencemoh. Ia ingin lihat bagaimana Miles akan menyelesaikan masalah ini. Tutup mulut kalian. Tiba-tiba, Miles mengeluarkan teriakan marah, dan tatapannya yang ganas menyapu seluruh ruangan, mengatakan dengan gigi gemeretak, siapa yang berani berbicara sembarangan, ku jamin tidak akan ku lepaskan. Sambil bicara, aura bela diri yang kuat menyebar dari tubuhnya, seketika itu meliputi seluruh ruangan pesta. Barulah semua orang sadar, Miles adalah ahli sejati dari alam transcendent tingkat delapan puncak, dan dia juga berasal dari keluarga Bailey, keluarga seni bela diri legendaris. Darren memandang dingin Miles dan dengan dingin berkata, Miles, kalau kau berani, cari ahli dari negara Jepang dan tunjukkan keberanianmu di sana, jangan terus bersikap arogan di sini. Kani, para ahli dari aliansi bela diri, masih harus melanjutkan rapat untuk memilih seorang pemimpin yang sungguh-sungguh akan memimpin kami melawan prajurit dari negara Jepang. Tempat ini tidak menyambut kehadiranmu, pergilah kau. Miles sungguh kesal dan tertawa sinis, baik. Sungguh bagus. Kalian berani mengusirku dari aliansi bela diri. Aku sungguh-sungguh ingin melihat bagaimana kalian akan melawan keluarga seni bela diri dari Kyushu setelah kehilanganku. Setelah mengucapkannya, ia mengarahkan pandangannya ke arah Darren, katanya dengan nada meremehkan, Darren, aku akan mengingatmu. Darren mendengus dingin, tidak mempedulikannya. Miles membalikkan badannya hendak pergi, tapi ketika ia membalikkan badan, ia tiba-tiba melihat Jerry di sampingnya. Tiba-tiba ia menyipitkan matanya dan mengulurkan tangannya ke arah Jerry. Jerry terkejut, apa maksudmu? Miles memandangi Jerry dengan dingin dan menjawab, serahkan pil anger. Jerry baru sadar bahwa ia baru saja mencuri satu pil anger milik Miles. Ia tersenyum sinis, ini hasil rampasan yang ku dapatkan dengan keahlianku sendiri. Kenapa harus ku berikan padamu? Kenapa? Kau mengalami kekalahan di tangan ahli negara Jepang, dan sekarang dikalahkan oleh pejuang aliansi bela diri. Apa karena kau merasa aku mudah diganggu, dan berencana membalaskan dendam padaku? Darren segera mendekati dengan pandangan marah, Miles, apa yang akan kau lakukan? Adik yang adalah anggota aliansi bela diri. Kalau kau ingin menyentuhnya, tanyakan dulu kepada beberapa ratus saudara di aliansi bela diri. Para pejuang aliansi bela diri lainnya memandangi Miles Bailey dengan amarah. Jerry tampak angkuh, menatap Miles dengan sejumput cemohan. Ia sungguh-sungguh tidak menganggap Miles serius. Kalau Miles sungguh-sungguh menyerang, ia bisa dengan mudah mengalahkannya. Miles penuh dengan niat membunuh, menyipitkan mata memandangi Jerry, aku akan mengatakan untuk yang terakhir kal, serahkan pil anggar. Bab 1735 jangan harap bisa pergi. Melihat Miles yang menantang, ekspresi Jerry mulai gelap, ia menyipitkan mata dan menatap lawannya sambil berkata, kalau mau, ambillah sendiri. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan botol porselen putih yang berisi pil anggar, dan dengan sombongnya, ia melemparkannya naik turun, wajahnya penuh dengan ejekan. Miles menunjukkan ekspresi dingin, menatap mata Jerry dengan penuh dendam, berharap bisa mencabik-cabiknya hanya dengan tatapan matanya. Darren melihat keadaan ini dan segera mendekati Jerry, menatap marah ke arah Miles, Miles, jangan kelewatan. Jerry sekarang adalah anggota aliansi bela diri kami, kami tidak akan membiarkan siapapun membuli anggota aliansi bela diri. Selain itu, pil anggar ini bukan milikmu dari awal, dan mengapa kau berhak mengambilnya kembali dari tangan Jerry? Miles dengan marah membalas, bukan milikku. Memangnya milikmu. Darren dengan dingin berkata, jangan lupa, kau yang secara langsung memberikan pil anggar ini, bahkan para prajurit dari negara Jepang tidak mencoba mengambilnya kembali. Kenapa kau berhak atas obat itu? Jerry tampak kagum, awalnya lah mengira bahwa Darren akan meminta agar dia mengembalikan pil anggar. Walaupun Miles memiliki kekuatan alam transcendent tingkat 8 puncak, Darren pasti sangat menyadari bahwa kemenangannya sebelumnya bukan karena kekuatan pribadinya. Kalaulah benar-benar membuat Miles marah, tidak akan ada keuntungannya bagi siapapun. Namun, bahkan dalam situasi ini, Darren tetap mendukung Jerry. Para anggota aliansi bela diri yang lain juga memandangi Miles dengan tajam, seolah-olah siap untuk menyerang jika Miles mencoba untuk merebutnya. Darko tiba-tiba panik, lah bangkit dan mengatakan, kita semuanya satu tim, apa yang kalian lakukan? Lalu, ia berpaling ke arah Darren dan mengatakan, Darren, aliansi bela diri baru saja dibentuk, dan sekarang kita sangat butuh kekuatan. Miles adalah seorang ahli dari keluarga seni bela diri legendaris, keberadaannya di aliansi bela. Diri tentu akan membawa banyak keuntungan. Lalu, ia berpaling ke arah Miles dan mengucapkan, Tuan Bailey, jangan emosi. Besok kami masih memerlukan bantuan Anda untuk melawan prajurit dari negara Jepang. Jikalau Anda pergi dari aliansi bela diri sekarang, apa yang dapat kami lakukan untuk melawan ahli dari negara Jepang? Darko adalah anggota keluarga Ding, salah satu dari lima suku utara, dan keluarga Bailey adalah keluarga yang mendukung keluarga Ding. Itu berarti keluarga Ding merupakan perwakilan keluarga Bailey di dunia sekuler. Mendengar ini, Miles merasa berpeluang untuk meningkatkan posisinya di aliansi bela diri. Kalau dia tetap bersama, posisinya akan semakin kuat. Kalau dirinya pergi, aliansi bela diri mungkin akan kehilangan kekuatan besar. Darko tak akan menyianyiakan peluang untuk membuat Miles tetap di dalam aliansi bela diri, asalkan Miles tetap di sana, posisinya di dalam aliansi bela diri juga akan semakin tinggi. Kalau tidak ada Miles, posisinya di dalam aliansi bela diri sama sekali tidak akan dihitung. Miles, sebagai anggota keluarga seni bela diri legendaris, bahkan akan ikut serta dalam aliansi bela diri yang bersifat duniawi, tentu saja untuk menjadi pemimpin aliansi bela diri dan mengendalikan aliansi bela diri di genggamannya sendiri. Ucapan Darko memberi dirinya peluang, lah tentu tak akan menolaknya. Dengan wajah sombong, ia menanti orang-orang aliansi bela diri untuk dengan sukarela membiarkannya tinggal. Daren tiba-tiba mengernyitkan kening, walaupun ia sangat memandang rendah sikap Miles saat menghadapi prajurit dari negara Jepang sebelumnya, ia juga menyadari bahwa kehadiran anggota keluarga seni bela diri legendaris di dalam aliansi bela diri akan memberikan manfaat besar bagi mereka. Banyak anggota aliansi bela diri menjadi diam, jelas mereka juga memikirkan hal ini. Pada saat itu, Jerry tiba-tiba tertawa, dan berkata, seorang ahli bela diri kuno yang tahu bagaimana berlutut begitu melihat prajurit dari negara Jepang, bahkan jika tetap di dalam aliansi bela diri, apa yang bisa dia berikan kepada aliansi bela diri? Miles bahkan tidak bisa mengalahkan ahli dari negara Jepang yang datang tadi, apakah dia akan pergi melawan ahli yang lebih kuat dari negara Jepang besok? Apa kalian tidak takut bahwa dia akan kalah dari lawannya nanti, lalu langsung berlutut di atas panggung dan memohon kepada ahli dari negara Jepang memberinya jalan keluar? Ucapan ini membuat seluruh ruangan terkejut. Jerry telah merebut pil anger milik Miles, membuat semua orang dihadirat sangat terkejut, dan sekarang, Jerry bahkan berani merendahkan Miles di depan umum seperti ini. Walaupun kata-katanya adalah fakta, namun dalam pandangan Miles, itu sangat menyindir. Kau cari mata tanda kurang lebih. Miles pun marah seketika, energi bela diri yang mengerikan langsung menyelimuti dirinya, memberikan tekanan pada Jerry. Miles baili. Darren pun berubah wajahnya, ia bergegas berdiri di hadapan Jerry dan berseru, apa yang akan kau lakukan? Sangat jelas, dirinya pada akhirnya memilih Jerry. Walaupun aliansi bela diri membutuhkan kehadiran anggota keluarga seni bela diri legendaris, Miles belum cukup pantas. Seperti yang dikatakan Jerry, Miles baru saja berduel dengan ahli dari negara Jepang, dan karena kalah, lah bahkan menyerahkan pil anger untuk ditukar dengan kehidupannya. Seorang individu seperti itu, meski kuat, tetapi juga merupakan seseorang yang tak punya harga diri. Benar-benar menantikan saat pertarungan besok, negara Jepang hanya akan mengutus ahli yang lebih kuat, dan Miles mungkin bahkan tak berani naik ke panggung untuk menghadapi mereka. Kalau begitu, kenapa perlu membiarkan Miles tetap di dalam aliansi bela diri? Dan intinya adalah, Darren sadar bahwa lah sebenarnya tidak bisa memahami Jerry, bagaimana Jerry bisa dengan mudah merebut pil anger, kalau bukan karena dirinya yakin pada kekuatannya sendiri. Lah tahu betul akan nilai dari pil anger ini, tetapi bahkan Yamato Aoki, yang bahkan menang Ari Miles sekalipun, tak dapat merebutnya kembali. Sebaliknya, lah malah pergi. Hal ini tidaklah normal, dan bahkan membuat Darren meragukan apakah ia dapat dengan mudah menaklukkan Miles barusan karena Jerry melakukan sesuatu di belakang layar. Di antara semua orang di tempat ini, terkecuali Miles, kekuatannya paling kuat. Tetapi di antara banyak ahli aliansi bela diri, hanya Jerry yang memberinya perasaan tidak bisa dikecapi. Oleh karena itu, Darren, di antara Miles dan Jerry, tanpa ragu memilih Jerry. Melihat Darren berdiri di depannya, Jerry tidak berniat untuk ikut serta dalam pertempuran melawan Miles, tetapi malah mengejek Miles, aku sudah bilang, pil anger ada di tanganku, kalau kau menginginkannya, ambillah sendiri. Botol porselen yang berisi pil anger itu dilemparkan naik dan turun di tangan Jerry, membuat para ahli aliansi bela diri di sekitarnya merasa ngeri, takut bahwa kalau Jerry tidak hati-hati, botol itu bisa jatuh dan merusak pil anger. Darren berdin di depan Jerry, menatap tajam Miles, dengan sikap siap untuk bertarung jika Miles berani menyentuh Jerry. Melihat hal itu, Darko menjadi panik, segera berbicara, Darren, apa kau gila? Hanya untuk seorang pemuda bau kencur itu, kau akan berdiri di oposisi keluarga Bailey. Setelah berkata-kata demikian, ia menatap tajam Jerry, menggertakkan giginya, dan berkata dengan suara tertekan, anak muda, kalau kau tahu diri, cepat kembalikan pil anger kepada Tuan Bailey, kalau tidak, kau pasti akan menyesal. Tangan kanannya sudah dipatahkan oleh Jerry, kebencian di hatinya terhadap Jerry telah mencapai puncak. Jerry mengerutkan mata saat melihat Darko, dan dengan dingin berkata, kalau kau tidak ingin tanganmu yang satunya juga patah, lebih baik tutup mulutmu. Kau! Darko hampir mati karena kemarahannya saat ini, tapi setelah mengingat bahwa tangannya hampir dihancurkan oleh Jerry, ia tidak berani melakukan apapun. Sikap Jerry yang seperti ini membuat semua orang di tempat ini merasa kagum, tidak dapat memahami bagaimana dia dengan mudah merebut pil anger, dan bahkan berani menantang anggota keluarga seni bela diri legendaris seperti Miles. Jerry tidak tertarik untuk terus memprovokasi situasi ini baginya, aliansi bela diri masih bisa menjadi sekutu, kecuali Miles dan Darko yang sepertinya tidak akan berubah sikapnya. La menyimpan pil anger dan tiba-tiba melangkah maju, menatap Miles sambil berkata, aku punya dendam dengan keluarga Bailey. Awalnya, aku melihat bahwa kau bergabung dengan kami untuk melawan ahli dari negara Jepang, aku tidak berniat untuk berselisih denganmu. Tapi sekarang, tampaknya aku berharap terlalu banyak. Pil anger ada di tanganku, kalau kau menginginkannya, jangan berharap lagi. Sekarang, ku berikan kesempatan padamu untuk pergi hidup-hidup. Dalam satu menit, kalau kau masih di sini, jangan harap kau bisa pergi. Bab 1736 Pemimpin Aliansi Bela Diri Seusai Jerry bicara demikian, seisi ruangan terkaget-kaget. Seluruh orang memandangi Jerry dengan pandangan yang heran, seolah tak percaya bahwa ia berani mengucapkan perkataan sebegitu sombong pada Miles. Miles merupakan seorang ahli bela diri dari keluarga seni bela diri legendaris di alam transcendent tingkat delapan puncak. Hanya Darren Yang, walaupun terlihat khawatir, tapi di tengah kekhawatiran itu, ada sedikit harapan. Sebelumnya, ketika dia bertanding dengan Miles, ia dengan mudah mengalahkannya, dan sudah curiga bahwa mungkin Jerry membantunya secara diam-diam. Sekarang, kecurigaan itu semakin kuat. Jerry Yang, kau cari mati. Miles belum mengucapkan apa-apa, tapi Darko sudah meloncat keluar terlebih dulu, dan dengan kesal berseru, kau pikir kau siapa? Berani mengancamku seperti ini? Apa kau tak tahu ia berasal dari keluarga seni bela diri keluarga Baili? Apa kau tahu apa artinya keluarga seni bela diri, terutama di Kyushu? Jerry tidak mempedulikan Darko, tapi dengan tenang, ia menaikkan pergelangan tangan, melihat waktu di jam tangannya, dan mengucapkan, sudah 45 detik berlalu, kau masih punya 15 detik terakhir. Miles marah dan tersenyum sinis, menatap Jerry dengan tajam, lalu berkata dingin, aku ingin melihat seberapa kuat semut dunia sekuler ini bisa menghadapiku. Darren agak khawatir mengatakan, Jerry, bagaimana jika, biarkan aku saja yang melakukannya. Jerry menggeleng-gelengkan kepala sedikit dan melihat Miles sambil berkata, waktu satu menit yang kuberikan sudah habis. Kau boleh mati sekarang. Miles tiba-tiba tertawa terpingkal-pingkal, katanya dengan nada sombong, semut dunia sekuler ini sungguh-sungguh bodoh, mungkin tidak tahu seberapa kuat alam transcendent tingkat delapan puncak itu. Darko juga berseru, Tuan Bailey, karena anak ini berani menantang Anda, jangan ragu untuk membuatnya cacat terlebih dahulu. Buat seorang ahli bela diri menjadi sampah yang tidak punya tangan dan kaki, itu adalah hal yang paling kejam, bukan? Darko penuh dengan kejam, bahkan ingin secara pribadi membuat Jerry cacat. Daren marah, Darko, tutup mulutmu kalau kau berani berkata sesuatu lagi, aku akan membuatmu cacat sekarang juga. Para ahli dari aliansi bela diri menatap Darko dengan marah. Miles dengan sombong menyebut mereka sebagai sampah dunia, tidak hanya meremehkan Jerry, tetapi juga meremehkan para ahli dunia ini. Jerry tak mempedulikan orang-orang, dan ketika melihat Miles, itu seolah-olah melihat seseorang yang sudah mati. Ini adalah pengingat untukmu di kehidupan selanjutnya. Tiba-tiba Jerry berkata, setelah kata-kata ini, aura bela diri yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Boom! Pada saat ini, seluruh ruangan pesta besar ini diselimuti oleh tekanan bela diri yang dipancarkan oleh Jerry, dan semua orang tercengang, wajah mereka penuh dengan keheranan. Miles, yang sebelumnya sombong, saat ini juga berubah pucat. Di antara para ahli, mereka tidak perlu bertarung, hanya dengan merilis tekanan bela diri yang dipancarkan satu sama lain, mereka bisa menebak sekitar sejauh mana kekuatan lawan. Miles adalah ahli alam transcendent tingkat delapan puncak, dan Jerry walaupun juga ahli alam transcendent tingkat delapan puncak, tetapi teknik rahasia yang diberikan padanya oleh ahli desa emperor dan garis keturunan bengis telah membuatnya mempraktikkan kekuatan unsur. Bahkan tanpa dengan sengaja memicu semua metode ini, hanya dengan melepaskan tekanan bela diri dari tingkat kultivasi alam yang dicapainya, itu sudah cukup kuat, setidaknya mencapai setengah langkah ke alam transcendent tingkat sembilan tahap awal. Kau, kau adalah ahli setengah langkah ke alam transcendent tingkat sembilan tahap awal. Miles gemetaran saat mengatakannya. Setelah mendengar kata-katanya, para ahli baru menyadari bahwa Jerry telah mencapai tingkat ini, dan tampaknya belum mencapai usia 30 tahun. Apakah kekuatannya sudah mencapai setengah langkah ke alam transcendent tingkat sembilan tahap awal? Jerry tersenyum dingin, seperti dirimu, kita sama-sama adalah ahli alam transcendent tingkat delapan puncak, tetapi aku bisa membunuhmu dengan mudah. Miles merasa tubuhnya dingin, dia tidak meragukan kata-kata Jerry, dari tekanan bela diri yang dipancarkan oleh Jerry, dia bisa merasakan seberapa besar kesenjangan antara mereka berdua. Hingga saat ini, baru sekarang dia tiba-tiba sadar, tidak heran Yamato Aoki, yang memiliki kekuatan setengah langkah ke alam transcendent tahap awal, setelah Jerry merebut pil anger darinya, tidak hanya tidak berusaha merebut kembali dari Jerry, malah pergi. Ternyata, Yamato Aoki tidak terpengaruh oleh kekuatan gabungan dari para anggota aliansi bela diri, melainkan karena takut pada Jerry, dia memutuskan untuk meninggalkan pil anger. Di tangan Yamato Aoki, dirinya bahkan tak bisa menahan serangan apapun. Dan Jerry, yang bahkan ditakuti oleh Yamato Aoki, bagaimana kalau Jerry membunuhnya? Mengingat ini, Miles pun tak ragu, dan dengan tegas melangkahkan kakinya untuk menjauh. Para ahli aliansi bela diri, semuanya tercengang. Miles, apakah dia benar-benar melarikan Dean? Sebelum mereka pulih dari kejutan Miles yang melarikan diri, mereka melihat Jerry bertiup menjadi bayangan, hampir seketika mengejar Miles. Tuan Yang, ampun! Miles yang melarikan diri merasakan kehadiran pembunuh, yang menakutkan mengunci dirinya. Dirinya langsung ketakutan dan memohon ampun dengan keras. Boom! Sebelum suaranya berakhir, Jerry muncul di belakangnya, menendang ke bagian belakangnya. Suara benturan keras terdengar, dan di tengah keheranan semua orang, tubuh Miles terbang ke udara. Begitu tubuhnya terjatuh ke tanah, mulut Miles penuh dengan darah, tubuhnya gemetaran beberapa kali, dan ia tak berkutik lagi, matanya masih terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan dan penyesalan yang kuat, dia benar-benar mati tanpa menutup matanya. Hening! Di dalam ruangan pesta yang luas, sunyi sejenak. Semua orang membeku, tidak ada yang berani bernapas, setiap orang menatap Jerry dengan ekspresi tidak percaya. Seorang ahli bela diri di alam transcendent tingkat delapan puncak, sebenarnya dibunuh seketika oleh Jerry. Di dunia ini, benarkah ada seorang jenius bela diri yang begitu menakjubkan? Darko, salah satu dari lima suku utara, bahkan lebih terperangah, karena ketakutan, tubuhnya gemetar tanpa henti. Dia teringat bahwa dia sebelumnya memiliki satu pergelangan tangannya diputus oleh Jerry, dibandingkan dengan Miles, dia benar-benar beruntung. Tetapi, sebelumnya, dia bersumpah di depan Miles bahwa dia akan membuat Jerry cacat untuk menunjukkan kesetiaannya. Apakah Jerry akan membunuhnya karena ini? Aku, Darko Ding, mengusulkan agar kita tidak perlu berunding untuk memilih pemimpin aliansi bela diri, tetapi langsung menjadikan Tuhan yang sebagai pemimpin pertama aliansi bela diri. Darko tiba-tiba berkata, dan kemudian segera melihat ke arah Jerry, harap Tuhan yang setuju, untuk menjadi pemimpin pertama aliansi bela diri. Setelah mendengar perkataan Darko, para ahli aliansi bela diri langsung tersadar, dan semua orang, ketika melihat Darko, mereka semua menatapnya dengan pandangan merendahkan. Harap Tuhan yang menjadi pemimpin aliansi bela diri. Darren setelah sesaat tercengang, segera berseru. Harap Tuhan yang menjadi pemimpin aliansi bela diri. Harap Tuhan yang menjadi pemimpin aliansi bela diri. Sejenak, di seluruh ruangan pesta besar, para ahlatanda kurang lebih aliansi bela diri berseru dengan lantang, setiap orang penuh dengan antusiasme. Dengan kehadiran ahli bela diri sekelas Jerry untuk mengawasi aliansi bela diri, masa depan aliansi bela diri tampak tidak terbatas, dan yang lebih penting laga tanda kurang lebih, mereka memiliki keyakinan untuk melawan ahli dari negara Jepang besok. Bab 1737 tak bisa menghindar. Darren sekarang yakin bahwa saat ia berhadapan dengan Miles sebelumnya, bantuan tersembunyi dari Jerry lah yang membuatnya dengan mudah menaklukkan Miles. Walaupun ia juga punya keinginan untuk menjadi pemimpin aliansi bela diri, setelah menyaksikan kemampuan Jerry, keinginannya untuk menjadi pemimpin aliansi seketika lenyap. Sekarang, lah benar-benar ingin Jerry menjadi pemimpin aliansi bela diri. Darko berbicara dengan keras, Tuan Yang, di antara kita semua, selain Anda, tak ada yang punya kualifikasi untuk menjadi pemimpin aliansi bela diri, harap setujui permintaan kami. Banyak orang melihat tindakan Darko dengan pandangan merendahkan. Sebelumnya, Darko bersikap sangat arogan dengan mengandalkan Miles, bahkan mengancam akan membuat Jerry cacat, memberinya perasaan seperti kehilangan kemampuan untuk hidup. Jerry menatap seluruh orang, tiba-tiba mengucapkan, aku sangat berterima kasih atas penghargaan kalian, tapi, aku tidak cocok untuk menjadi pemimpin aliansi bela diri. Perkataan ini membuat kehebohan seisi ruangan. Tuan Yang, Anda adalah Raja Kotayan, dan mempunyai kekuatan yang begitu kuat. Kalau bahkan Anda tidak cocok menjadi pemimpin, maka siapa lagi yang cocok? Benar, setelah melihat kemampuan Anda, tak ada di antara kami yang berani mengucapkan bahwa kami layak menjadi pemimpin aliansi bela diri. Tuan Yang, jangan menolaknya, jikalau Anda menjadi pemimpin aliansi bela diri, kami semua akan tunduk. Semua orang mulai berbicara dengan penuh semangat. Namun, Jerry malah menggeleng-gelengkan kepala, terima kasih atas perhatian kalian semua terhadapku. Tetapi, aku tidak cocok menjadi pemimpin aliansi bela diri, aku malah menyarankan Darren untuk menjadi pemimpin aliansi bela diri. Darren merupakan orang paling kuat selain Miles, sudah mencapai alam transcendent tingkat delapan puncak, bahkan di dunia sekuler, ia merupakan sosok yang sangat luar biasa. Jerry masih mempunyai banyak urusan yang harus diurus saat ini, dan dirinya tak mempunyai waktu untuk menjadi pemimpin aliansi bela diri. Kalau dirinya menjadi pemimpin aliansi, ia akan memikul tanggung jawab terkait. Tak hanya itu, Jerry juga khawatir bahwa dirinya telah membangkitkan terlalu banyak musuh, dan menjadi pemimpin aliansi bela diri mungkin membawa malapetaka bagi aliansi bela diri. Setelah mendengar usulan Jerry, Darren kaget seketika, lalu dengan cepat mengucapkan, Tuan Yang, di hadapan Anda, aku hanya seekor semut. Aku pasti tak dapat menjadi pemimpin aliansi bela diri. Jerry melanjutkan, tanpa menyembunyikan apapun dari kalian, aku mempunyai banyak hal yang perlu diurus. Belum lagi pertarungan dengan Miles tadi, keluarga Bailly pasti tak akan melepaskanku. Kalau aku menjadi pemimpin aliansi bela diri, apa kalian pikir keluarga Bailly akan dengan mudah memaafkan aliansi bela diri? Sebenarnya, selain keluarga Bailly, ada banyak musuh kuat yang telah kubuat menjadi pemimpin aliansi bela diri hanya akan membawa malapetaka bagi aliansi bela diri. Jerry mengatakannya dengan tulus, dan setelah mendengarkan perkataannya, semua orang pun diam. Darren menunjukkan kilauan di matanya, tiba-tiba seperti mengambil keputusan, dan dengan serius mengucapkan, Tuan Yang, dengan berkata demikian, Anda sungguh-sungguh meremehkan saudara-saudara sekalian di aliansi bela diri. Walaupun kemampuan puncak di aliansi bela diri tak sehebat itu, kami bukan merupakan orang-orang yang lemah pembunuhan milis adalah karena kesalahan dia sendiri, kalau bukan karena aku mempunyai kekuatan untuk membunuh dia, aku bahkan bersedia untuk melakukannya. Aliansi bela diri masih muda, dan saat seperti sekarang memerlukan orang-orang sekuat Anda. Walaupun aliansi bela diri mungkin akan diincar oleh keluarga Baili dan musuh-musuh Anda di masa depan, kami di aliansi bela diri juga tak akan gentar. Darren bicara dengan serius, tak seperti berbohong. Mendengar ucapannya tersebut, suasana menjadi gaduh, semua orang mulai bicara. Benar kata Tuan Du, saudara-saudara di aliansi bela diri bukan orang yang lemah. Kami bukan hanya ingin menjadi kuat, tapi juga tidak takut untuk menantang para ahli bela diri kuno. Tuan Yang, kami hanya mengakui Anda sebagai pemimpin aliansi bela diri. Benar, saudara-saudara di aliansi bela diri, tidak ada yang lemah di antara kita. Tuan Yang, jangan khawatir, bahkan jika musuh Anda menyerang aliansi bela diri di masa depan, kami tidak akan takut dari tidak akan menyesal. Tuan Yang, harap terimalah jabatan pemimpin aliansi bela diri. Tuan Yang, harap terimalah jabatan pemimpin aliansi bela diri. Sejenak, semua orang berseru, wajah setiap orang penuh dengan rasa gembira, tak ada yang menunjukkan ketakutan. Jerry tiba-tiba merasa tersentuh, hatinya terasa hangat. Dia baru saja khawatir bahwa aliansi bela diri akan menjadi beban untuknya, tetapi ternyata saudara-saudara di aliansi bela diri sama sekali tak khawatir pada bencana yang akan ia bawa. Baiklah. Jerry mengucapkan dengan suara keras, semuanya sudah bicara sampai sejauh ini. Kalau aku masih saja menolak, itu benar-benar tak tahu diri. Aku, Jerry Yang, bersedia menjadi pemimpin aliansi bela diri, dan bersama-sama kita maju dan mundur. Mendengar ucapan Jerry, seluruh orang jadi penuh dengan semangat. Pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi. Di dalam ruangan pesta yang begitu besar, semua orang berseru dengan penuh semangat, dengan ekspresi terharu. Di tengah kerumunan, Darko kelihatannya agak muram, walaupun dirinya adalah orang pertama yang maju dan menyarankan Jerry untuk menjadi pemimpin aliansi bela diri, ia khawatir bahwa Jerry akan menuntutnya karena kebaikan hanya untuk menyenangkan Jerry, ia sengaja mengusulkan Jerry sebagai pemimpin aliansi bela diri. Lagi pula, dirinya juga memiliki tujuan pribadi. La mengetahui bahwa di antara para ahli di sini, banyak yang ingin menjadi pemimpin aliansi bela diri. Kalau dirinya mengusulkan Jerry sebagai pemimpin aliansi bela diri, pasti akan ada yang menentang. Namun, yang membuatnya merasa kecewa adalah, bahkan Darren pun tak punya niatan untuk bersaing dengan Jerry untuk memperebutkan posisi pemimpin aliansi bela diri. Saat ini, Jerry telah setuju untuk menjadi pemimpin aliansi bela diri, apa yang harus ia lakukan. Tiba-tiba, Darren menatap ke arah Darko, lalu melihat ke arah Jerry dan mengucapkan, pemimpin aliansi, aku punya usulan, untuk mengusir Darko dari aliansi bela diri. Keluarganya adalah salah satu dari lima suku utara, dan dibaliknya adalah keluarga Baili. Kalau dirinya terus berada di aliansi bela diri, dirinya hanya akan menjadi bom waktu yang siap meledak, bisa membawa malapetaka pada aliansi bela diri kapanpun. Setelah Darren berucap demikian, orang lain segera menyuarakan, benar, orang dari keluarga Ding harus keluar dari aliansi bela diri. Darko ini sangat menyebalkan, bersikap angkuh karena memiliki dukungan dari keluarga Baili. Bahkan kalau tidak mengusirnya, membunuhnya sekalipun juga tak masalah. Darko Ding, keluarlah dari aliansi bela diri. Darko Ding, keluarlah dari aliansi bela diri. Tiba-tiba, Darko menjadi sasaran kemarahan, semua orang kesal kepadanya. Darko seketika panik, langsung berlutut di depan Jerry, wajahnya penuh rasa takut. Pemimpin aliansi, harap Anda tidak marah. Aku dipaksa oleh keluarga Baili, semua ini bukan kesalahanku. Tolong biarkan aku tetap berada di aliansi bela diri, aku pasti tak akan membuat Anda kecewa. Jerry memandangnya dengan mata menyipit, fokus padanya, jadi, kau ingin tetap berada di aliansi bela diri. Darko segera mengangguk-anggukkan kepalanya, iya. Jerry melanjutkan, baiklah, kalau itu yang kau inginkan, aku akan memberikan kesempatan kepadamu. Mendengar perkataan itu, Darko sangat gembira, ia segera mengucapkan, terima kasih, pemimpin aliansi. Terima kasih, pemimpin aliansi. Jerry tersenyum sambil menatapnya, jangan terlalu cepat berterima kasih. Dengarkan dulu apa kesempatan yang akan ku berikan padamu, lalu baru putuskan apakah kau masih akan berterima kasih padaku. Darko tiba-tiba merasa seperti dia mendapat firasat buruk, tetapi masih bertanya, pemimpin aliansi, katakan saja. Bab 1738 bunuh dengan tanganmu sendiri. Darko terlihat khawatir menatap ke arah Jerry, dan orang lain juga menatap Jerry, penasaran akan apa yang akan diminta oleh Jerry untuk memberikan kesempatan pada Darko untuk tetap di aliansi bela diri. Jerry menatap Darko dengan matanya yang menyipit dan mengatakan, besok akan ada pertandingan dari ahli keluarga bela diri asal negara Jepang, kau akan menjadi perwakilan kita yang pertama kalau kau bisa memenangkan pertandingan, kau bisa tetap tinggal di aliansi bela diri. Ucapan ini membuat wajah Darko pucat seketika. Lahannya punya kekuatan alam transcendent tingkat 6 puncak, sedangkan lawan dari negara Jepang yang berani menantang para ahli bela diri di Kyushu pasti sangat kuat. Seperti yang baru saja menantang, Yamato Aoki, ia sudah mencapai setengah langkah ke alam transcendent tingkat 9 tahap awal Darko sungguh takut, merasa bahwa kekuatannya mungkin tidak cukup untuk menghadapi tantangan ini. Saat Darko tidak menjawab, Daren dengan cepat berkata, Darko, katakan sesuatu pemimpin aliansi sudah memberimu kesempatan, kau mau atau tidak, sampaikan sekarang. Darko, jangan-jangan kau takut mati dan tidak berani menjadi yang pertama. Darko, sebagai anggota keluarga Ding yang berasal dari satu dari lima suku utara, kau sudah terkenal di utara. Kenapa kau sudah tanpa ketakutan sebelum pertandingan dimulai? Seketika, para anggota aliansi bela diri di Aula Pesta mulai mencemohah Darko. Wajah Darko sangat muram, dirinya memulai aliansi bela diri dengan harapan bahwa dengan kehadiran Miles, aliansi bela diri akan menjadi miliknya. Miles sebagai pemimpin aliansi bela diri setara dengan dirinya menjadi pemimpin aliansi bela diri. Dengan identitas Miles, pasti dia tak akan terus tinggal di aliansi bela diri, setelah itu, seluruh hal yang berkaitan dengan aliansi bela diri, akan diatur oleh dirinya. Tetapi, Miles ternyata lemah, tidak hanya tidak sebanding dengan Yamato Aoki yang baru saja menantang, tapi bahkan telah dikalahkan oleh Jerry dalam sekejap. Sekarang sebagai salah satu tokoh penting dalam pembentukan aliansi bela diri, dirinya malah menghadapi ancaman akan diusir dan aliansi bela diri. Darko, aku memberimu kesempatan, apa kau akan menghargainya atau tidak, kau tidak perlu terburu-buru menjawabnya sekarang. Kau boleh pergi sekarang. Kalau kau menjadi yang pertama besok, setelah pertandingan antara para ahli bela diri Kyushu dan para ahli bela diri dari negara Jepang berakhir, kau dapat bergabung dengan aliansi bela diri. Kata Jerry, setelah itu ia menatap ke seluruh orang, lalu mengatakan, apa masih ada yang ingin kalian katakan? Kalau tidak, rapat pertama aliansi bela diri ini berakhir sampai di sini. Semua orang menggeleng-gelengkan kepala mereka, Darren berjalan maju ke depan, katanya, pemimpin aliansi, sampai bertemu di aula dewa bela diri besok. Baik. Jerry mengangguk-anggukkan kepala, lalu membalikkan badannya untuk pergi. Begitu Jerry pergi, Darren melihat Darko dan dengan dingin mengatakan, Darko, aku tahu kau ingin mengendalikan aliansi bela diri, tapi harus kukatakan padamu, jangan mimpil sekarang tak usah memikirkannya, di masa mendatang pun tak usah memikirkannya. Setelah berkata-kata demikian, ia pun pergi. Anggota aliansi bela diri yang lainnya pergi satu persatu, dan setiap orang yang pergi melepaskan pandangan penuh kebencian pada Darko. Darko sendirian di ruang pesta, wajahnya sangat terdistorsi karena kemarahan, dan kedua tangannya dikepalkan dengan sangat erat, tubuhnya pun sedikit gemetaran. Jerry Yang. Kata Darko sambil menggertakkan giginya, kalau kau memaksaku seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku tidak sungkan-sungkan. Setelah itu, ia mengambil handphonenya dan melakukan panggilan untuk seseorang. Beberapa saat kemudian, panggilan itu diangkat, Darko segera mengatakan, Tuan Baili, Jerry yang dari kota yang telah membunuh Miles. Dia juga mengatakan bahwa di matanya, keluarga Baili hanyalah sampah, dan ketika dirinya mencapai puncak bela diri, ia akan menghancurkan keluarga Bail sendiri. Matanya berbinar penuh dengan kegilaan. Setelah mematikan teleponnya, Darko tersenyum dingin, ia bergumam, Jerry, aku ingin lihat apa kau bisa mengalahkan para ahli bela diri dari keluarga bela diri di negara Jepang dan menghadapi ahli bela diri puncak dari keluarga Baili. Sementara itu, di dunia seni bela diri legendaris, keluarga Baili, seorang pria tua dengan rambut putih dan wajah cemberut berkata dengan marah, sejak kapan semut dunia sekuler berani begitu berani. Bahkan berani mengancam akan menghancurkan keluarga Baili. Ia kemudian memanggil dengan nada tinggi, panggil Dipo untuk menghadapku. Baik. Suara jawaban terdengar tanpa melihat sosok. Kurang dari dua menit, sesosok pria paruh bayam muncul di depan pria tua itu, membungkukkan badannya sedikit sebagai tanda hormat, dan bertanya, Ayah, Ayah mencariku. Pria tua itu dengan suara dingin berkata, kau pergi ke kota Yan di dunia sekuler, bunuh seseorang. Dipo mengira dirinya salah dengar, ia bertanya, Maksud Ayah, Ayah menyuruhku untuk ke dunia sekuler, dan membunuh seseorang. Di matanya, para ahli dari dunia sekuler adalah semut, sama sekali tidak ada yang pantas untuk membuatnya bertindak. Pria tua dengan wajah muda dan rambut putih itu menjawab, Benar, pergilah ke kota Yan di dunia sekuler, bunuh seorang pemuda bernama Jerry Yang. Dipo semakin bingung dan berkata, Ayah, hanya seorang pemuda dari dunia sekuler saja, apa aku perlu bertindak? Terlalu berlebihan? Bukan. Pria tua itu menghela nafas dingin dan berkata kepada Dipo, dia sudah membunuh Miles. Apa? Dipo terkejut, kalau pria tua di hadapannya itu bukan ayahnya, dia bahkan akan curiga bahwa ini adalah lelucon. Bukan hanya di dunia sekuler, bahkan di dunia seni bela diri legendaris, tidak banyak ahli muda yang bisa membunuh seorang ahli setengah langkah ke alam transcendent tahap awal seperti Miles. Sekarang, seorang pemuda dari dunia sekuler yang dianggap remeh oleh mereka yang berasal dari dunia seni bela diri, bahkan seorang pemuda, telah membunuh Miles yang memiliki kekuatan setengah langkah ke alam transcendent tahap awal. Dipo tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut dalam hatinya. Bagaimana mungkin? Dipo masih tak bisa mempercayai hal itu, ia mengatakan, Miles adalah ahli setengah langkah ke alam transcendent tahap awal. Bahkan kalau dia bertemu dengan ahli setengah langkah ke alam transcendent tahap awal sekalipun, dia belum tentu akan kalah. Bagaimana mungkin seorang pemuda dari dunia sekuler membunuhnya? Apakah ini informasi yang salah? Pria tua itu menghela nafas dingin, memandangi Dipo, dan mengatakan, apakah benar-benar menganggap para ahli dari dunia sekuler sebagai semut? Seratus tahun yang lalu, ada seorang ahli yang berasal dari dunia sekuler dan dengan kekuatannya, dia menekan semua keluarga seni bela diri legendaris. Dunia sekuler bukannya tidak memiliki ahli bela diri terbaik, tetapi banyak ahli yang sudah pensiun. Kalau tidak, kau pikir mengapa dunia seni bela diri legendaris selalu menyembunyikan diri dan tidak turun ke dunia manusia? Karena para ahli dari dunia seni bela diri legendaris tahu bahwa begitu dunia seni bela diri legendaris menyerang dunia manusia, beberapa monster tua yang bersembunyi di dunia manusia pasti akan bertindak. Tak usah bicara tentang ahli yang tersembunyi di dunia manusia, hanya dengan keberadaan aliansi pelindung saja sudah cukup sulit untuk dihadapi dengan mereka berjaga, dunia seni bela diri legendaris tidak akan berani bertindak sembarangan. Setelah mendengar perkataan pria tua itu, Dipo menunjukkan ekspresi serius. La sendiri adalah seorang jenius bela diri dari keluarga Bailly dan tidak pernah membayangkan bahwa dunia sekuler akan begitu rumit. Dipo menjawab dengan serius, Ayah, aku telah terlalu terpaku pada pandanganku sendiri. Aku akan pergi membunuh pemuda yang ingin ayah bunuh. Bab 1739 pergi di malam hari. Sesudah Jerry pergi, ia kembali ke puncak awan. Kak Yang, aku baru saja mendapat informasi bahwa keluarga Yoshida mengirim seorang ahli alan Transcendent tingkat 9 tahap tengah, bernama Yoshida Sou, ia merupakan wakil ketua asosiasi pebeladiri negara Jepang. Setelah kembali ke puncak awan, Lani berkata dengan serius. Mendengarnya, Jerry mengernyitkan kening, La mengira bahwa ahli bela diri dari negara Jepang kali ini, pada dasarnya hanya mempunyai kekuatan alam Transcendent tingkat 9 tahap awal. Namun, ternyata seorang ahli alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah yang muncul. Walaupun kekuatan Jerry sangat kuat, ia tidak akan terlalu percaya diri dengan menghadapi ahli alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah hanya dengan kekuatan alan Transcendent tingkat 8 puncak. Kemampuannya yang sesungguhnya sekarang, maksimal setara dengan alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah dalam pertempuran sesungguh Ria, itu sudah menjadi batas ekstrimnya ketika dia dapat menjaga pikirannya tetap waras. Dan bisa dikatakan begitu pula, karena garis keturunan Bengis yang ada di dalam tubuhnya bisa mengeluarkan kemampuan sampai sedalam apa, ia masih belum pernah sungguh-sungguh mencobanya. Sekarang saatlah mengaktifkan garis keturunan Bengis, meski tak seperti pada awalnya, yang hampir akan kehilangan kesadarannya dengan cepat, saat garis keturunan itu ia aktifkan sampai ke tingkat tertentu, dan terus ia tingkatkan, lah akan kehilangan kesadarannya perlahan-lahan, sampai akhirnya benar-benar tak sadarkan diri. Kalaupun ia mengerahkan semuanya, dan dalam situasi yang sadar diri, ia juga hanya bisa mengeluarkan kemampuan yang setara dengan alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah. Itu pun termasuk kekuatan unsur yang telah dia kembangkan. Ahlah tanda kurang lebih alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah. Jerry berguman dengan gemetaran setelah beberapa saat. Lani mengangguk-angguk, dengan wajah yang sangat bersungguh-sungguh, Kak Yang, pertempuran besok sungguh berbahaya. Walaupun ia hanya mempunyai kekuatan alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah, bagaimanapun ia adalah wakil ketua asosiasi pebeladiri negara Jepang. Kalau ia tak punya keahlian sedikitpun, bagaimana mungkin dia menjadi wakil ketua asosiasi pebeladiri negara Jepang? Lebih baik kau menganggapnya sebagai ahli alam Transcendent tingkat 9 tahap akhir. Kalau kau tak punya cara untuk menghadapi ahli alam Transcendent tingkat 9 tahap akhir, kau sungguh tidak boleh berpartisipasi dalam pertempuran besok. Jerry mengeratkan kedua tinjuannya, dengan wajah yang penuh dengan ketidakpuasan. Lani bukan berbicara sembarangan, kalau Yoshida Sou merupakan wakil ketua asosiasi pebeladiri negara Jepang, dia pasti bukanlah seorang ahli biasa. Oleh sebab itu, walaupun Yoshida Sou hanya punya kekuatan alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah, mungkin saja ia punya kekuatan alam Transcendent tingkat 9 tahap akhir. Dunia bela diri sangatlah luas, bukan hanya Jerry yang punya kemampuan untuk melampaule batas dan membunuh musuhnya. Artinya, kalau Lata punya cara untuk menghadapi ahli alam Transcendent tingkat 9 tahap akhir, berhadapan dengan Yoshida Sou mungkin akan menjadi jalan buntu. Tentu saja, ia juga bisa tidak mati, bahkan bisa membunuh Yoshida Sou namun, dalam hal itu, ia harus mengaktifkan garis keturunan bengis di dalam dirinya seluruhnya, meningkatkan kekuatannya hingga cukup kuat untuk membunuh Yoshida Sou. Namun, konsekuensinya sangat serius, yaitu Jerry akan 100% berubah menjadi monster yang kehilangan kesadarannya. Kak Chen, kau tak boleh ikut dalam pertempuran besok. Kata Charles dengan wajah bersungguh-sungguh. Song bersaudara juga mengatakan, Tuan Yang, apa yang dikatakan Tuan Ma benar? Anda benar-benar tak boleh berpartisipasi dalam pertempuran besok. Aku pernah mendengar tentang asosiasi pebeladiri negara Jepang, yang merupakan kekuatan bela diri yang dibentuk oleh pebeladiri negara Jepang. Katanya, ketua mereka memiliki kekuatan lebih tinggi, sudah mencapai alam Transcendent tingkat 9 puncak. Tentang wakil ketuanya, Yoshida Sou, dia juga fenomena dalam bakat bela diri. Katanya, lebih dari 10 tahun yang lalu, ia sudah mencapai alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah. Banyak orang di dunia bela diri mengatakan bahwa dengan bakat bela diri seperti Yoshida Sou, tak mungkin selama lebih dari 10 tahun, tingkat bela dirinya tak mengalami kemajuan. Ada yang mencurigai bahwa Yoshida Sou memakai cara tersembunyi untuk menyembunyikan tingkat bela dirinya, sehingga tak ada yang mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Song bersaudara, Jerry semakin serius. Kalaupun Yoshida Sou hanya mempunyai kekuatan alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah, itu sudah cukup membuatnya kesulitan, lah bahkan tak berpikir bahwa kekuatan lawannya mungkin lebih kuat. Walaupun Gea jarang mengatakan sesuatu, kali ini dia juga tampak khawatir dan mengeluarkan suara, orang baik akan membalas dendam, bahkan setelah 10 tahun. Itu hanya satu kalimat eh tapi itu menyatakan sikapnya. Walaupun Irene dan Viola bukan orang dalam dunia bela diri, beberapa waktu belakangan ini, mereka juga telah memahami banyak hal tentang dunia bela diri. Saat ini, mereka juga sangat khawatir tentang Jerry. Lani tiba-tiba menatap Viola dan berkata, Viola, apa kau punya cara untuk meningkatkan kekuatan Kak yang dalam waktu singkat? Lani sangat mengenal Jerry dengan kepribadian Jerry, ia pasti tidak akan menyerah pada pertarungan besok. Kalau dirinya benar-benar menyerah, berarti ia bukan lagi Jerry yang Viola menggeleng-gelengkan kepalanya, Kak yang memiliki kondisi tubuh yang unik. Metode yang kumiliki untuk meningkatkan kekuatan tidak berpengaruh padanya. Mendengar itu, semua orang terlihat khawatir. Setelah beberapa saat, Jerry berbicara, saat ini, mungkin hanya keluarga seni bela diri kuno yang tidak terlibat dalam urusan sekuler yang bisa menahan ahli negara Jepang. Saat ini, semua prajurit di Kyushu telah bergabung dan membentuk aliansi bela diri untuk melawan ahli negara Jepang tapi di dalam aliansi tersebut. Kekuatan terkuat hanya dimiliki oleh ahli alam transcendent tingkat 8 puncak. Kalau aku tidak ikut campur, dunia sekuler Kyushu akan benar-benar jatuh ke tangan prajurit negara Jepang. Bahkan inti ekonomi Kyushu akan sepenuhnya dikuasai oleh konglomerat Jepang setelah invasi mereka. Bagi Kyushu, itu adalah bencana besar. Aku tidak bisa duduk diam, dan dalam pertempuran besok, bahkan kalau aku mati sekalipun, aku harus ikut campur. Mendengar perkataan Jerry, semua orang terlihat khawatir. Mereka tahu bahwa mustahil untuk meyakinkan Jerry yang untuk menyerah dalam hal ini. Charles mengepalkan kedua tangannya, berbicara dengan gigi terkatuk, kalau kak Jerry bersikeras berperang, maka aku juga akan ikut serta. Besok, aku juga akan menghadapinya bersamamu. Song bersaudara juga mengatakan, Tuan Yang, meskipun kekuatan kami tidak sehebat itu, tapi kalau bersaudara kami bersatu, kami juga bisa melepaskan kekuatan setara dengan alam transcendent tingkat 6. Kami bersedia menghadapi ini bersama Anda. Lani mengatakan, bukan untuk meremehkan semangat kalian, tapi dengan kekuatan kalian, berpartisipasi dalam pertempuran tak akan membantu Tuan Yang. Malah akan jadi bebannya. Kali ini, tiga konglomerat Jepang telah bersiap untuk pertempuran. Selain Yoshida Sou dari konglomerat Yoshida, ada juga Yamato Aoki dari konglomerat Aoki, yang mempunyai kekuatan alam transcendent tingkat 9 tahap awal. Selain itu, ada pula Sindai Gunto dari keluarga Sindal, yang mempunyai kekuatan alam transcendent tingkat 9 tahap awal. Di hadapan ahli alam transcendent tingkat 9, kecuali jika kalian seperti Kak Yang yang mempunyai kekuatan alam transcendent tingkat 8 puncak kalian akan dianggap seperti semut di hadapan mereka. Walaupun kata-kata Lani terdengar menyakitkan, ia hanya mengatakan kenyataannya. Jerry juga mengatakan, konglomerat Jepang sepertinya telah bersiap-siap untuk pertempuran ini. Mereka pasti telah mempersiapkannya dengan sangat baik. Aku akan melawan mereka sendirian. Malam ini, kalian semua harus segera meninggalkan kota Yan. Bab 1740 selamat tinggal. Ketika Jerry menyuruh mereka semua pergi, wajah Charles dan yang lain berubah serius seketika. Charles tak ragu sedikitpun dan langsung mengatakan, Kak Jerry, aku akan tinggal dan membantumu. Song bersaudara juga bersuara, Tuan Yang, walaupun kemampuan kami terbatas, tapi kami akan tetap mendukung Anda, kami bisa melakukan hal-hal kecil untuk Anda. Kami bersaudara bersedia untuk tinggal. Viola juga buru-buru mengatakan, Kak Yang, aku juga ingin tinggal. Walaupun aku tak punya kekuatan bela diri, tapi keahlian medisku cukup baik, tinggal di sini juga bisa membantumu. Bahkan Gea yang biasanya tak berekspresi pun mengatakan, aku tinggal. Melihatnya, hati Jerry merasakan kehangatan, tapi ia juga menyadari bahwa membiarkan teman-temannya ini tetap bersamanya tidak akan banyak membantu. Apalagi Charles dan anak Irene yang masih bayi, Andri, yang belum genap berusia satu tahun. Jerry melihat kesekeliling dan mengucapkan dengan sungguh-sungguh, aku tahu kalian semua ingin memberiku bantuan, tapi kali ini, lawan yang akan kuhadapi sangatlah kuat, yaitu ahli alam Transcendent tingkat 9 dari keluarga bela diri negara Jepang. Kalian tetap di sini tak akan membantuku apa-apa. Kalau kalian sungguh-sungguh ingin membantuku, tinggalkan sementara kota Yan. Setelah aku menghadapi prajurit negara Jepang, kita bisa berkumpul kembali. Mendengar perkataannya, semua orang terlihat tak puas. Charles meremas kedua kepalan tangannya dengan erat, ia menyesal bahwa dirinya telah tertidur selama setengah tahun dan melewatkan peluang berlatih yang begitu lama. Sekaranglah hanya bisa menjadi beban bagi Jerry. Lani juga mengatakan, apa yang dikatakan Kak Yang benar. Kali ini lawannya terlalu kuat. Tinggal di sini tidak akan membantu Kak Yang, malah bisa menjadi beban. Setelah itu, ia melihat ke arah Charles dan berkata, terutama Kak Charles, orang-orang dari negara Jepang pasti sudah memahami hubunganmu dengan Kak Yang. Mereka tahu bahwa hubungan saudara di antara kalian sangat kuat. Kalau aku adalah orang dari negara Jepang, kalau aku benar-benar ingin bertindak, aku pasti akan mengejar dari sisimu. Kak Irene, bahkan Andri, adalah poin lemah terbesarmu. Lani tidak mengatakan semuanya begitu tajam, tapi setelah dia berkata begitu, Charles merasa berkeringat dingin. Kali ini, keluarga Beladiri yang berdiri di belakang tiga konglomerat Jepang telah mengirimkan ahli alam Transcendent tingkat 9. Ketika Jerry bersiap untuk bertarung, bahkan jika itu adalah ahli alam Transcendent tingkat 9 tahap awal, mereka dapat dengan mudah menculik Irene dan Andri dari tangannya. Kalau Irene dan Andri diculik, bahkan tanpa menggunakan Charles untuk mengancam Jerry, Jerry akan menyerah demi Trenet dan Andri. Saat ini di Kyushu, tanpa kehadiran ahli Beladiri dari keluarga Beladiri Kuna, hanya Jerry yang mungkin dapat mengatasi ahli Beladiri dari keluarga Beladiri Jepang. Kalau Jerry menyerah, maka konglomerat Jepang pasti akan segera memasuki Kyushu untuk melakukan ekspansi, hingga seluruh urat nadi ekonomi Kyushu dikuasai oleh konglomerat Jepang. Lani kembali melihat ke arah Viola dan mengatakan, kau juga, Viola, kemampuan medismu sangat kuat, mungkin sudah ada yang mengintaimu. Kau adalah yang paling berisiko, sebaiknya kau bersembunyi, setidaknya tunggu kak yang menyelesaikan masalah di hadapannya. Tentu saja, ini hanyalah sementara, karena orang yang mengintaimu pasti tidak hanya berasal dari keluarga Beladiri Jepang, bahkan mungkin juga dari beberapa keluarga Beladiri Kuna di Kyushu. Kemampuan ilmu kedokteranmu terlalu kuat, seperti dirimu ini, diperlukan oleh kekuatan Beladiri manapun. Mendengar analisis Lani, bahkan Jerry pun terkejut. Awalnya ia hanya mengkhawatirkan orang-orang di sekitarnya akan diculik oleh prajurit Jepang untuk mengancam dirinya agar menyerah. Sekarang barulah ia sadar seberapa bahayanya keadaan Viola. Viola, yang ingin berkata-kata, namun tiba-tiba diam. Lah tahu bahwa Lani tak berlebihan, ini adalah kenyataan. Ketika kakeknya masih hidup, beliau pernah mengatakan bahwa ketika ia memasuki dunia manusia, lah harus sangat berhati-hati, jangan pernah mengungkapkan kemampuan ilmu kedokterannya secara terang-terangan. Bahkan kalau terungkap sekalipun, juga harus ada upaya penyamaran. Tetapi, sejak bergabung dengan Jerry, ia sepertinya lupa akan hal ini. Bukan karena dia lupa, tapi karena dirinya selalu dilindungi oleh Jerry dan tidak pernah bertemu dengan ahli yang mengincar kemampuan medisnya, sehingga ia menjadi lengah. Semakin lama dirinya berada di dunia manusia, semakin ia memahami situasi dunia sekuler. Dengan kemampuan medisnya sekarang, memang sangat hebat, terutama dalam seni pembuatan ramuan obat, katanya bahkan keluarga bela diri kuno tidak memiliki ahli pembuat ramuan obat. Tapi, bagi setiap pejuang, ramuan obat sangat berharga. Kalau keluarga bela diri kuno mengetahui bahwa dia mampu membuat pil obat, akibatnya bisa diprediksi. Aku bersedia pergi. Setelah beberapa lama, Viola berkata dengan mata merahnya. La ingin tetap berada di sisi Jerry, tapi ia tidak ingin menjadi beban bagi Jerry. Jerry mendekat dan mengelus kepala Viola dengan lembut, tersenyum sedikit, dan berkata, jangan khawatir, kak yang telah mengalami begitu banyak, bahkan melawan ahli alam Transcendent tingkat 9 puncak, apalagi hanya lawan alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah dari Jepang. Kau pergilah dengan tenang untuk sementara waktu, tunggu sampai aku menyelesaikan urusan di sini, kemudian kau bisa kembali membantuku. Saat ini, grup Yan Chen hanya memiliki satu produk krim Beauty Resplendent saja, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk mengembangkan lebih banyak produk, membantu grup Yan Chen mencapai puncak dunia. Di mata Jerry, Viola sama seperti adik perempuannya, dia tidak ingin melukai adik perempuannya. Dengan mata yang memerah, Viola mengangguk-anggukkan kepalanya dengan berat, kak yang, jangan khawatir, aku pasti akan membantumu mengembangkan lebih banyak produk. Jerry tersenyum dan mengangguk-angguk, kemudian kembali melihat Charles dan berkata, kau harus selalu ingat, sekarang kau bukan hanya seorang diri, kau memiliki istri dan anakmu sendiri. Kapanpun, letakkan istri dan anakmu di tempat pertama. Pada saat itu, ketika kak Irene melahirkan Andri sendirian, kau tidak ada di sana. Kau sudah sangat tidak adil kepada kak Irene dan Andri, apakah kau ingin mengecewakan mereka sekali lagi? Irene menatap Charles dengan mata memerah. Setelah mendengar kata-kata Jerry, Charles merasa gemetaran, baru sekarang menyadari bahwa dirinya bukanlah suami dan ayah yang bertanggung jawab. Dengan mata yang memerah, Charles mengatakan, kak yang, aku akan mendengarkan perkataanmu. Aku akan pergi. Hatinya merasa sangat tidak puas, hanya menyesali bahwa dirinya terlalu lemah sekarang dan tidak dapat membantu kakaknya. Melihat Charles juga setuju untuk pergi, senyuman muncul di wajah Jerry lah menepuk bahu Charles dengan keras dan berkata sambil tertawa, jangan khawatir, kak Jerry tak mungkin kalah dari para prajurit dari negara Jepang. Dengan dorongan dari Jerry, semua orang meninggalkan kota Yan pada malam hari. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara mereka bisa membantu Jerry adalah dengan pergi. Bab 1741 mengonsumsi pil. Charles dan lainnya, meninggalkan kota Yan semalam dengan enggan. Saat ini, di puncak awan, hanya menyisakan Jerry, lah berdiri di depan jendela, melamun menatap cahaya bulan di luar. Malam ini, bulan sangat bulat, tapi ia tidak bisa bersatu dengan keluarganya. Lacey, Feli, Yumi, dan mertuanya David sudah meninggalkan kota Yan hampir setahun. Jerry tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Yang ia tahu, Yumi tiba-tiba menjadi putri suci istana suci, memiliki kekuatan alam transcendent tingkat 9 tahap awal. Seakan melupakannya, ini membuatnya khawatir. Dalam pertarungan besok, aku harus selesaikan semua ketidakpastian. Saatnya mencari Lacey dan Feli. Ujar Jerry tiba-tiba mengepal rat kedua tinjunya. Dia sangat merindukan istri dan anaknya, dan tidak ingin berpisah lagi. Sementara itu, Charles, didampingi oleh Irene, Andri, Viola, Lani, dan Song bersaudara menuju ke arah yang jauh dari kota Yan. Irene memeluk Andri yang sudah tertidur lelap. Si kecil ini sangat aktif siang hari, tapi tidur lebih awal pada malam hari. Charles terus memperhatikan Andri dalam pelukan Irene, wajahnya penuh kekhawatiran. Irene melempar pandang pada Charles, memahami kekhawatirannya dan pikirannya. Charles dan Jerry adalah rekan yang keluar bersama dari medan perang. Sekarang, sahabat baiknya tinggal di kota Yan, menghadapi musuh seorang diri, sementara Charles harus melarikan diri bersama istri dan anaknya. La merasa enggan dan tidak puas. Viola juga khawatir. Sejak kernatian kakeknya, ia telah menganggap Jerry sebagai keluarga kalau terjadi sesuatu pada Jerry, ia tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba, sayang, ujar Irene memecah keheningan. Charles tersadar sambil tersenyum. Ada apa sayang? Tanya dia menatap Irene. Yang lain juga memperhatikan Irene. Dengan mata berkaca-kaca, aku tahu sulit bagimu meninggalkan kak Jerry seperti ini. Tapi kau juga tidak tega tinggalkan aku dan anak kita, ujar Irene menatap Charles. Aku tahu seberapa dalam persahabatanmu dengan kak Jerry sekalipun itu berarti menghadapi kematian, kau tak akan meninggalkannya. Tapi sekarang, demi aku dan anak kita, kau harus menanggung rasa sakit. Tubuh Charles Gernetar dan wajahnya memerah. Istkui, tolong jangan katakan itu. Aku mengerti maksudmu. Aku hanya benci diriku karena terlalu lemah, tidak bisa membantu kak Jerry, ujar dia menatap Irene dengan panik. Sekalipun aku kembali sekarang, aku tidak dapat memberikan bantuan apapun. Aku mungkin menjadi beban kak Jerry. Aku yakin kak Jerry akan baik-baik saja dia pasti bisa mengalahkan semua musuh. Aku yakin itu. Setelah itu, ia memeluk Irene. Song bersaudara tersentuh melihat adegan ini. Meski mereka juga ingin tetap bersama Jerry, tapi musuh kali ini terlalu kuat, dan mereka tidak bisa memberikan bantuan. Mereka hanya akan menjadi beban. Pada saat yang sama, di puncak awan, Jerry mengeluarkan sebuah botol porselen putih dan mengambil pil hitam darinya. Pil anger yang ia ambil dari Miles di pusat konferensi aliansi Belladini siang itu. Pil anger bisa meningkatkan kekuatan seorang master alam Transcendent tingkat 9 dalam waktu singkat. Selain itu, ada kemungkinan bahwa seorang master setengah langkah ke alam Transcendent tahap awal bisa maju ke alam Transcendent tingkat 9 tahap awal. Jerry saat ini memiliki kekuatan alam Transcendent tingkat 8 puncak meski tidak jauh dari setengah langkah ke alam Transcendent tahap awal, mengonsumsi pil sekarang akan memberikan peluang maju ke alam Transcendent tingkat 9 tahap awal. Setelah mencapai alam Transcendent tingkat 9 tahap awal, kekuatannya akan melonjak, dan bahkan master alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah pun tidak akan menjadi ancaman. Jika mengonsumsi pil anger sekarang, hanya memiliki peluang untuk melampaui batas kekuatannya, bagalaman kalau tidak berhasil. Bukankah itu akan menyianyiakan sebutir pil anger? Jerry khawatir kalau dia mengonsumsi pil anger saat bertarung esok hari kekuatannya akan meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Tapi, karena harus berfokus pada pertarungan, dia tidak dapat menyerap energi besar yang terkandung dalam pil anger. Sekalipun dia berhasil mengalahkan lawannya, dia tetap akan menjadi alam Transcendent tingkat 8 puncak. Pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, bahkan tanpa efek samping, pasti akan mempengaruhi kemajuan dalam jalur seni bela diri. Jerry khawatir kalau mengonsumsi pil anger saat bertarung, pil anger hanya meningkatkan kekuatannya, atau akan berdampak pada fondasi seni bela dirinya. Dia bisa menelan pil anger sekarang untuk mencari peluang kecil peningkatan seni bela diri atau menunggu sampai pertempuran esok hari apa yang harus dia lakukan. Waktu terus berlalu, tapi Jerry kesulitan mengambil keputusan. Jerry ingin membangun fondasi latihan yang kokoh melalui usahanya sendiri, tapi di saat yang sama, dia dihadapkan pada banyak krisis dan membutuhkan peningkatan kekuatan secepat mungkin. Jerry juga memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan Yumi dari Istana Suci, menjemput kembali Lesi dan Veli, membantu Gia dengan keluarga kekaisaran Feng, membantu Song bersaudara mendapatkan balas dendam, dan membantu Charles dalam misinya membalaskan dendam ke keluarga Baili. Meratapi tantangan ini, Jerry akhirnya membuat keputusan, mengonsumsi pil anger tanpa ragu. Pil anger langsung larut di mulutnya, mengalir ke dalam tubuhnya seperti aliran hangat. Pil obat berkualitas tinggi ini melepaskan aura menakutkan menyerbu organ dalam dan tulang belulangnya. Dalam sekejap, tubuh Jerry menyerap energi seperti spons menghisap air rasa sakit menusuk merambat ke organ dalam dan seluruh tubuhnya. Pada saat itu, Jerry merasa dorongan untuk bertarung dengan gila, mengaktifkan Dewa Perang untuk meresapi energi yang dilepaskan oleh pil anger. Bahkan garis keturunan bengis juga dia aktifkan. Meski pil anger seharusnya hanya digunakan oleh master setengah langkah ke alam transcendent tahap awal dan master alam transcendent tingkat 9, Jerry dengan paksa mengolahnya dengan tingkat kekuatan alam transcendent tingkat 8 puncak. Seluruh puncak awan menjadi menakutkan, seolah-olah seluruh dunia ini akan hancur. Di kota Yan, di sebuah fila mewah, seorang pria berpakaian kimono keluar dari ruangannya, menatap ke arah puncak awan dengan wajah serius. Dia tidak percaya dunia seni bela diri Kyushu memiliki master begitu kuat. Apakah master dari keluarga seni bela diri legendaris di Kyushu juga ikut terlibat dalam urusan dunia sekuler di Kyushu? Ujar dia ketus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!